Intro Inilah gedung bioskop majestik, salah satu karya dari Schumacher yang sangat terkenal di pertengahan tahun 1920-an. Elemen arsitektur karya Schumacher yang sangat khas memadukan unsur tradisional terlihat jelas di gedung ini. Dan saat ini gedung ini telah berubah fungsi menjadi gedung sebaguna dan telah berganti nama menjadi New Majestik. Gedung bioskop majestik adalah salah satu elemen yang tak terpisahkan dari kejayaan Jalan Braga di masa lalu. Terletak berdampingan dengan gedung merdeka, bangunan ini dibangun tahun 1924 oleh Biro Arsitek Sunda berdasarkan rancangan Wolf Schumacher. Awalnya bangunan ini bernama Concordia Bioskop dan baru pada tahun 1937 berganti nama menjadi Bioskop Majestik. Ini adalah proyektor yang digunakan untuk Bioskop Majestik kala itu. Bayangkan ya, proyektor ini hanya bisa memutar satu roll film yang panjangnya 300 meter dengan durasi 15 menit. Bayangkan jika Anda menonton film dengan durasi 1,5 jam, berapa kali harus terpotong? Mengapa Bioskop? Karena pada periode 20-an itu lagi booming teknologi perfilman. Jadi arsitek juga berkarya. Nah itu sangat mempengaruhi ini perkembangan gaya arsitektur. Bioskop Majestik itu kalau pada awalnya, kalau dilihat dari perkembangan arsitektur setelah Art Nouveau berakhir, Art Nouveau itu akhir abad 19 sama awal abad 20, itu berakhirnya pada waktu Perang Dunia Pertama. Sebelumnya itu disebut Art Nouveau, jadi generasi baru tidak terlalu mau mengulang lagi karya Karabi. Nah saya sudah masuk ke bagian atas balkon dari gedung ini. Dulu ada pengaturan khusus untuk kursi-kursi yang ada di Bioskop Majestik. Jadi semakin di atas posisi duduknya, semakin mahal berarti harga tiketnya. Tidak seperti Bioskop sekarang. Tahun 1926, Bioskop Majestik adalah bioskop yang pertama kali memutar film lokal, yaitu film Lutung Kasarung. Dan pasca kemerdekaan, Bioskop Majestik ini mengalami berapa kali fase pasang surut. Karena di masa itu, terutama di tahun 80-an, orang-orang mulai bergeser untuk memilih menonton di bioskop yang lebih modern. Dan di tahun 2010, gedung ini berubah fungsi menjadi gedung surbaguna dan berganti nama menjadi gedung New Majestik. Bioskop Majestik pernah berganti nama menjadi Oriental Bioskop dan Bioskop Dewi. Tahun 2002, Majestik direvitalisasi menjadi gedung pertemuan bernama Asia Africa Cultural Center. Dan di tahun 2010, gedung ini masih berdiri dengan semangat barunya mengusung nama New Majestik. Ciri khas bangunan Schumacher mewakili era art deco, di mana banyak memainkan unsur-unsur kotak ataupun lingkaran. Dari luar, gedung ini terlihat seperti kaleng biskuit, dulu disebut sebagai Bilken Trommel. Seperti ciri khas rancangan Schumacher lainnya, gedung Majestik mengandung elemen-elemen arsitektur dan seni ukir regional dipadu dengan teknik konstruksi modern dari Barat. Schumacher memilih gaya rancangan yang sederhana dan bentuk efisien seperti bola, kotak, tabung, dan lingkaran. Semangat efisiensi memang menjadi roh dari gaya art deco yang berkembang di zaman Perang Dunia. Jadi periode itu di dunia juga berkembang, arsitektur modern itu adalah merupakan gerakan yang ingin meninggalkan masa lalu yang lama, sudah ingin menemukan sesuatu yang baru. Biarlah itu minta kepada generasi muda arsitektur buat berkarya sesuatu yang baru. Nah caranya bagaimana? Mereka membentuk kelompok yang namanya NIAK, ini Dolansi India Arsitektur Kring. Itu diantaranya Walschumacher, Albers, Mecklenpont, terus Herber. Kalau Mecklenpont berkarya kampus ITB, kalau Herber berkarya gedung sate. Nah, mengapa mereka berkarya bangunan-bangunan yang sangat dibutuhkan memang ya? Karena gedung sate itu untuk memindahkan lembaga pemerintahan dari Jakarta ke Bandung, dimulainya di gedung sate. Bangunan rancangan Schumacher yang sangat monumental adalah Villa Isola yang dibangun sebagai rumah peristirahatan Dominic William Beretti, Raja Media Eropa saat itu. Bandung di awal abad ke-20 pernah menjadi laboratorium arsitektur para arsitek Hindia Belanda. Kontribusi mereka berupa karya yang membentuk citra kota Bandung. Schumacher menerapkan filsafat landscape tradisional Jawa, yaitu bangunan dan lingkungan memiliki orientasi ke arah sesuatu yang dianggap sakral. Jadi saya menyebutkan karya dia cukup banyak, yang besar-besar cukup banyak. Seperti gedung PLN di Jalan Asia Afrika itu karya dia. Gedung Merdeka itu kan monumental sekali dia, ikonnya Jalan Asia Afrika kan. Terus majestik, biasanya majestik ikonnya Braga. Jadi memang ikon itu sebetulnya dalam lingkungan dia, dia itu menonjol sekali. Dan karyanya bagus dan indah, sesuai dengan zamannya. Terus Villa Isola, terakhir penerimaan dia itu berkarya itu berupa bentuk bangunan. Villa dulunya, Villa Isola itu Villa. Sekarang digunakan oleh Universitas kan, UPI. Itu tadinya adalah rumah bareti. Tahun 1933, Villa ini dirancang dengan menggedepankan struktur dengan bentuk lengkung yang ditopang rangka bangunan dan jendela dari baja dan lantai dari beton cor. Ini adalah ciri arsitektur timur. Dibangun dan terletak di antara dua taman yang memiliki ketinggian berbeda. Taman didesain dengan menghadirkan nuansa Eropa. Hal ini diperkuat dengan kolam berbentuk persegi dengan patung marmer di tengahnya. Kini Villa Isola telah berganti fungsi menjadi sebuah kampus. Dan ulasan tentang Villa Isola ini mengakhiri tamah siasaya dalam mengunjungi karya-karya indah dari arsitek legendaris Wolf Schumacher. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Barber Streis Barber Streis Barber Streis Barber Streis Barber Streis Barber Streis